Hai guys, balik lagi di Hoki Channel dan kali ini kita bakal ngobrolin tempat-tempat wisata buat kamu semua ya atau buat teman-teman yang ada di luar Belitung yang ingin ke Belitung bisa mungkin dapat sedikit referensi dari video ini dan juga mungkin buat teman-teman yang gak bisa pulang mudik di Dulvitri kali ini dan ingin melihat bagaimana Belitung Oke kali ini kita bakal bicara tentang Pulau Pasir nah kalau yang ini bukan ini pulau batu berlayar itu akan kita bahas di episode nanti ya tentunya Oke balik lagi kita ke Pulau Pasir nah Pulau Pasir ini agak sedikit unik kenapa aku bilang unik guys karena pulau ini adanya biasa itu di jam-jam tertentu nggak mesti gitu ya Bisa pagi bisa sore bisa malam bisa siang gitu tergantung air lautnya surutnya di hari itu di jam berapa gitu jadi Pulau Pasir ini atau yang sering disebut orang Sand Island dan dia itu ketika air surut baru muncul gitu Nah kalau airnya pasang dia kerendam lagi tenggelam lagi Nah inilah yang dimanfaatkan oleh wisatawan baik untuk sekedar berselfie-selfie ria nge-drone dan bareng teman-teman atau ya mungkin sama grup-grupnya gitu loh ya jadi yang pasti disini happy banget gitu tuh lihat aja ibu-ibu ya biasanya paling males bergerak di Pulau Pasir ini atau di Sandan ini mereka rela lari-lari dan buang keringat abis itu nyemplung seger deh ya deh enggak hanya itu aja kadang-kadang ya Pulau Pasir ini juga digunakan untuk tempat ini ya spot-spot untuk pre-wedding baik foto pre-wedding ataupun video pre-wedding seperti ini gitu nah ini biasa mereka turun pagi-pagi banget sebelum orang atau wisatawan yang lain berkunjung di situ jadi pulau pasirnya masih bersih belum ada jejak-jejak kaki orang lain dan ya mungkin mereka jadi penguasa sementara deh di situ nah kalau di Pulau Pasir ini kita serasa ada di tengah-tengah lautan gitu loh karena apa di sekelilingnya dikelilingi oleh air laut yang bening bersih bahkan kita bisa melihat ke dasarnya tuh bayangin nah ini adalah berkah bagi masyarakat Blitung ada baiknya ya tetap terjaga dan tetap dijaga di Pulau Pasir kita juga bisa drone nih atau foto drone dengan gaya-gaya yang ciamik dengan gaya-gaya yang konyol atau bagaimana lah setelah itu kita jemplung ke laut berfoto-foto kembali atau juga ada sekedar menikmati air laut dan mengabadikan pemandangan yang ada di Pulau Pasir atau Sain Island Blitung kita bisa bayangkan bagaimana senangnya kita bersama teman-teman menikmati suasana dan air laut yang sangat jernih nggak peduli itu mau panas atau apa tapi bawahnya Happy Trees oke guys yang pasti kita berharap Corona cepat berlalu jadi wisatawan bisa menikmati Pulau Pasir oke akan semakin ciamik ketika memang Pulau Pasirnya muncul itu di sore hari jadi kita bisa menikmati bias-bias sinar matahari begitu dan banyak lagi kekonyolan-kekonyolan yang bisa kita lakukan di Pulau Pasir ya karena itu ya bukan dibilang privasi sih ya tapi seolah-olah kita menguasai itu coba lihat tuh eh gayanya loncet-loncet kayak kodok aja disini adalah bukan di Pulau Pasir guys disini di Pulau Lengkuas tempatnya snorkeling gitu loh dan banyak ikan-ikan yang cantik-cantik disini gitu jadi kita bisa lihat langsung ke dasar airnya oke deh tentang Pulau Lengkuas dan tempat snorkelingnya akan kita bahas nanti sekarang kita balik dulu oke buat yang nonton ini jika suka like subscribe and comment ya bisa dukung kita kita dah makasih banget jadi channel kita bisa tetap terus berjalan saya wisnu cayu selamat menikmati selamat menikmati